Kemudian masukkan tepung terigu, coklat beng-beng Halo halo, jumpa lagi di channel Dapur Berbagi Ilmu Pada video kali ini saya mau bikin cookies coklat beng-beng Simak terus untuk resep dan cara pembuatannya Langkah pertama, lelehkan 100 gram coklat masak dan 50 gram margarin Kalau semuanya sudah meleleh jadi satu seperti ini Kemudian diamkan sampai benar-benar dingin Berikutnya, siapkan 1 butir telur ayam ukuran besar 65 gram gula pasir Coklat beng-beng 1 bungkus 1,4 sendok teh baking powder Dan 65 gram terigu protein sedang Sekarang kita masuk ke proses pembuatannya Pertama, masukkan telur ayam ke dalam panci Panci atau baskom Kemudian masukkan gula pasir Kemudian kocok dengan whisk atau dengan mixer sampai gulanya larut Kalau gula pasirnya sudah larut Berikutnya, masukkan coklat cairnya Pastikan sudah benar-benar dingin Aduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan tepung teriku Kemudian masukkan tepung teriku Coklat beng-beng dan baking powder Diayak jadi satu Kemudian aduk sampai benar-benar rata Jadi satu Jangan lupa sambil panaskan ovennya Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini Berikutnya, siapkan loyang yang sudah diolesi margarin Dan ditaburi dengan terigu Kemudian adonannya pindahkan ke dalam Peping bag atau plastik segitiga Supaya lebih mudah untuk menata di loyang Kemudian semprotkan ke dalam loyang Ukurannya sesuai selera Tapi pastikan berjarak sekitar 2-3 cm Karena nanti akan meleleh Kemudian bakar dengan suhu 170 derajat Kurang lebih 20-25 menit Sekarang kita bakar Taraaa Kukis coklat beng-beng siap dinikmati Bisa jadi salah satu ide Kue kering untuk lebaran nanti Ini bentuknya berbeda Ceritanya Pas di tengah pembakaran kukis yang pertama Saya baru ingat kalau punya stok kacang almond Jadilah di pembakaran berikutnya saya kasih kacang seperti ini Lebih cantik ya jadinya Caranya setelah adonan masuk ke dalam oven selama 5 menit Adonan sudah meleleh Itu dikeluarkan sebentar Beri kacang almond seperti ini Penataannya sesuai selera Kemudian bakar kembali selama 15 menit Jadi total pembakarannya itu 20 menit Ini pas banget dipakar selama 20 menit Sekarang mau saya coba satu dulu ya Hmm renyah banget ya Crunchy pokoknya Jangan lupa dukung terus channel Dapur Berbagi Ilmu Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share Selamat mencoba Bye-bye Bye-bye